Intro Puji nama Tuhan, Haleluya Cukuplah kasih kaluniaku Bagimu Sebab itu dalam kelemahan Kelemahanlah Kuasa ku menjadi sempurna Itu adalah firman Tuhan Haleluya Kita akan langsung masuk ke dalam Talk show kita pada pagi hari ini Dengan tema Christ in you Christus di dalammu Baik, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Pendidikan kita Untuk mengambil tadi Terima kasih Selamat pagi Semua sahabat-sahabat sekalian Ya Terutama Disini ada Bu Eri, Bu Lydia Kemudian ada juga Bapak Pendeta Jonathan Trisna Bapak Pendeta Rudy Pitoy Juga ada Pak Hulu Dan semua pendeta lainnya Yang tidak bisa saya sebut satu persatu Karena waktu kan Kemudian juga sahabat-sahabat dari luar negeri Dan juga sahabat-sahabat Saya dari CCM Ada Pak Wilson Pribadi Ada Bru Herianto Ada Pak Dudie Ada Pak Suhanda Dan kedatangan tamu juga Ada Pak Agus Manta Ada sahabat saya Lai Tobing Yang saya undang malam ini Bisa hadir Terima kasih untuk kehadirannya Karena waktunya terbatas Kita akan Coba Tayangkan Materinya Teman-teman sekalian Karena ini singkat Share screen sebentar Sudah kelihatan teman-teman Sudah Pak Sudah Semua kecil ya Pak Sudah ya Sudah Sudah oke Yang penting Bru Herianto sudah recording ya Sudah Sudah Oke Sahabat sekalian Pada pagi hari ini Atas Kerjasama ya Antara Anastasis PD Anastasis Dan Christ Center Ministry Pada pagi hari ini Kita bisa Mengwujudkan Pembahasan Mengenai Christ in You Sahabat-sahabat sekalian Pemahaman Atau pengertian Tentang Christ in You ini Sudah ada Sejak zaman dahulu Atau ribuan tahun Ya Ribuan tahun Jadi bukan berarti Pengertian ini Didapatkan oleh Christ Center Ministry Baru Tidak Nah cuma kami memang Sebagai informasi Ya Lima tahun terakhir Ya lima tahun terakhir Kami diskusi ini Selama lima tahunan diskusi Di satu Restoran Mendalami tentang Christ in You Jadi kami tidak Mendapatkan Serta-merta Pemahaman ini Kami dari Tim CCM ini Berdiskusi lebih dari Lima tahun Ya Di restoran Setiap hari Sabtu Dari pagi Sampai kadang-kadang Sampai malam Ya Itu kira-kira Gambarannya Dan kami juga dulu Memiliki pemahaman Yang biasa Yang kita pahami Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian Dan banyak buku-buku Di luar juga Ternyata Yang memiliki Pemahaman yang sama Ya Nanti suatu saat Kita bisa lihat Nah ini gambaran umum Dari ini timeline Timeline konteks sejarah Teman-teman sekalian Nanti ini Saya kira teman-teman tahu Dari Yesus lahir Turun ke bumi Sebelumnya Tuhan memberitakan Pemberitaan itu Lewat nabi-nabi Kemudian pada Di jaman akhir Yesus memberitakan Langsung oleh Murid-muridnya Kemudian Yesus mati Di salib Ya bangkit Pencuran roh kudus Katanya terangkat Kesorga itu Ya kan Nah kemudian Ada Tahun 70 Kehancuran Baya Suci Allah Nah ini yang kami pahami Sebagai akhir dari jaman Bukan dunia kiamat Tapi jaman Dari Perjanjian lama Itu diakhiri Karena di Alkitab itu Ada dua jaman Ya Baru masuk Dalam realita Hidup dalam Kristus Ini realitanya Sebetulnya Sudah terjadi Di Setelah salib Tetapi karena Tidak dipahami Oleh bangsa Yahudi Baru dipahami Setelah baik Suci hancur Nah hari ini Kita melihat Gambar ini Sesuai juga Prolog Yang sudah saya kirimkan Saya berharap Prolog itu Sudah dibaca oleh Teman-teman sekalian Prolognya Sudah dibaca oleh Teman-teman Coba Di situ Teman-teman sekalian Jadi begini Tuhan itu Sudah membuat Punya rencana Rencana Atau agenda Tuhan Apa itu agenda Tuhan Yaitu sesuai Kitab Kejadian 1 Ayat 26 Dikatakan Menciptakan manusia Membuat manusia Segambar dan Serupa dengan Allah Inilah agenda Tuhan Ingat Ini agenda Tuhan Bukan agenda Kita Kita tidak Ngerti apa-apa Ini agenda Tuhan Kemudian Tuhan juga Menyatakan Di Efesus 1 ayat 4 Bahwa Kita ini Sebelum dunia Ada Sudah Diciptakan Di dalam Kristus Diciptakan Kudus Dan tak Bercacacelah Jadi ini Semua agenda Tuhan Bapak Ibu Sekalian Terus kita Tahu Di perjanjian Lama Manusia Jatuh Dalam Dosa Untuk Itulah Manusia Yang jatuh Dalam Dosa Inilah Yang ingin Disempurnakan Oleh Tuhan Maka Tuhan Turun Ke bumi Di zaman Akhir Dia turun Ke bumi Sehingga Dia mati Di kayu Salib Waktu Dia mati Di kayu Salib Di kubur Dan bangkit Waktu bangkit Itulah Yesus Kristus Bangkit Itulah Dan pencurahan Rokudus Itu Waktu Dia bangkit Kita pun Bangkit Orang Yang Kita telah Mati Bersama Kristus Dan Bangkit Bersama Kristus Artinya Apa Kita Lahir Baru Di dalam Dia Kita Diciptakan Segambar Dan Serupa Dengan Kristus Di dalam Kristus Nah Ini Dia Kita Diciptakan Segambar Dan Serupa Dengan Dia Di dalam Dia Nah Kristus Setelah Bangkit Itu Bukan Lagi Bangkit Dalam Wujud Manusia Walau Dia Kristus Pernah Menampakkan Diri Dalam Wujud Manusia Tapi Ingat Dia Menampakkan Berkali-kali Tetapi Murid-murid Tidak Mengenal Dia Kecuali Dia Mengenalkan Dirinya Menampakkan Diri Artinya Kristus Sebetulnya Tidak Nampak Maka Dia Menampakkan Diri Supaya Murid-muridnya Tahu Bahwa Mereka Memiliki Allah Yang Hidup Tetapi Rupanya Berbeda-beda Karena Kristus Waktu bangkit Dia telah Menjadi Roh Yang Menghidupkan Dia Bangkit Dalam Roh Artinya Kristus Bangkit Waktu Dia Bangkit Dia Telah Kembali Kepada Natur Keilahiannya Natur Kealahannya Kodrat Kealahannya Yaitu Roh Karena Allah itu Roh Kita tahu Allah itu Roh Tuhan itu Roh Firman itu Allah Kristus itu Sang firman Yang hidup Perkataan Perkataan Kristus adalah Roh Dan hidup Maka Kristus itu Adalah Allah Yang Roh Jadi Kita Telah Diciptakan Menjadi Manusia Roh Manusia Dengan Tubuh Rohania Yang Segambar Dan Serupa Dengan Dia Ini Yang Bisa Melakukan Hanya Allah Hanya Kristus Karena Ini Adalah Agendanya Tuhan Maka Di dalam Kristus Kita Itu Sebagai Orang Percaya Menjadi Orang Yang Kudus Dan Tak Bercacat Celah Jadi Artinya Apa Perencanaan Tuhan Telah Digenapi Pada Saat Yesus Bangkit Terutama Pencurahan Roh Kudus Maka Kita Telah Disebut Menjadi Bait Allah Dalam Roh Nah Bait Allah Dalam Roh Dan Kita Juga Telah Menjadi Satu Roh Dengan Kristus Di Dalam Tubuh Kristus Ini Kitalah Tubuhnya Dia Sang Kepala Makanya Waktu Yesus Di Dalam Pelayanannya Dia Berkata Seligala Punya Liangnya Burung Punya Sarangnya Anak Manusia Tidak Punya Tempat Meletakkan Kepalanya Jadi Kerinduannya Adalah Meletakkan Kepalanya Pada Tubuhnya Nah Ini Yang Menjadi Kerinduan Tuhan Dan Juga Disebutkan Sebelumnya Dalam Pengajarannya Di Di Tahun 30 Mas Dia Katakan Siap Barang Siapa Makan Dagingnya Dan Minum Darahnya Maka Dia Ada Di Dalam Kristus Tadi Terima Kasih Ibu Eri Lagu Ayat Firman Tuhan Tadi Katakan Kita Bukan Hidup Dalam Daging Tadi Dalam Roh Puji Tuhan Jadi Saudara Bapak Ibu Sekalian Ala Itu Roh Tuhan Adalah Roh Perkataan Kristus Adalah Roh Dan Hidup Firman Itu Adalah Allah Jadi Yesus Kristus Telah Kembali Kepada Natul Ke Allah Ke Ilahian Yaitu Roh Jadi Kita Disini Sudah Bersatu Christ In You And You Are In Christ Kristus Sebagai Kepala Dan Kita Sebagai Tubuhnya Inilah Yang Menjadi Kerinduan Kesatuan Antara Umat Dengan Tuhan Nah Inilah Dikatakan Tetapi Siapa Yang Menjadi Tetapi Siapa Yang Mengikatkan Dirinya Pada Tuhan Menjadi Satu Roh Dengan Dia Ini Di 1 Korintus 6 Ayat 17 Jadi Kita Sebagai Orang Percaya Telah Menjadi Manusia Roh Di Dalam Kristus Sebagai Allah Yang Roh Nah Orang Percaya Adalah Jerusalem Baru Kita Disebut Jerusalem Baru Di Wahyu 3 12 Nah Kerajaan Kristus Artinya Apa Telah Ada Di Tengah 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 Jadi Pada Dasarnya Kita Sudah Bersatu Teman-teman Sekalian Ya Telah Bersatu Bersama Kristus Ya Ilang Sebentar Tadi Ya Saya Kira Itu Sebagai Pengantar Saja Untuk Kita Masuk Dalam Diskusi Terima Kasih Sahabat Sahabat Sekalian Terima Kasih Ya Tuhan Hal Liat Kita Sudah Kita Sudah Mendengarkan Prolog Dari Bapak Pendeta Gipsang Tentang Christ Inu Ya Tadi Sudah Jelas Sekali Beberapa Ayat Sudah Ditayangkan Baik Saudara Kita Akan Lanjut Waktu Selanjutnya Saya Persilahkan Kepada Bapak Pendeta Jonathan Fitna Ya Sebagai Ya Silahkan Pak Pendeta Ini Bapak Rektor Kita Ini Rektor STT Dental Indonesia Wow Luar biasa Ada di Tengah-tengah Kita Silahkan Pak Pendeta Jonathan Sorry Belum Belum Ada Pertanyaan Ya Tadi Sudah Dipaparkan Ya Pak Pendeta Fitna Mungkin Ada Tanggapan Belum 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 Pak Ya So far Masih Masih Itu ya Setuju ya Ikut Menegukan Baik Ada Dari Teman-teman Yang lain Pak Pendeta Pak Pendeta Samuel Pak Pendeta Rudy Silahkan Pak Pendeta Kalau ada Kalau ada tanggapan Atau ada Perkanyaan Sudara Boleh Buka mic Sudara Atau bisa juga Di chat room Sudara Bisa Mengetiknya Sehingga Nanti dari pihak Pak Pendeta akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Kita Dan tanggapan Kita Silahkan Saya punya Banyak tim Tim saya Bisa membantu Menjawab Terima kasih Kita santai Bapak Ibu Sekalian Ini Namanya Pendalaman Bersama Baik Mungkin Dari saya Dari saya Dulu Biar Teman-teman Ikut Tadi Bapak Katakan Bahwa Baik Allah Itu Yerusalem Baru Itu adalah Kita 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 Adalah Orang Percaya Kita Adalah Yerusalem Baru Dan Dikatakan Bahwa Kita Ini Adalah Kerajaan Kristus Yang Apa Ya Bukan Secara Lahirnya Terus Bapak Tadi Katakan Wahid 3 Nah Bapak Bisa Menjelaskan Karena Selama Ini Banyak Orang Kristen Menganggap Yerusalem Baru Itu adalah Sesuatu Yang Kelihatan Adek Fisiknya Kota Yang Benar-benar Ada Bentuknya Dan Yerusalem Baru Itu akan Kita Terima Nanti Setelah Jaman Berakhir Kira-kira Seperti itulah Yang Kita Bayankan Nah Bapak Bila Yerusalem Baru Itu Bukan Sebuah Kota Yang Secara Fisik Tetapi Kita Adalah Yerusalem Baru Baru Silahkan Pak Jadi kita Baca Aja Ayatnya Kalau Bisa Dikampilkan Silahkan Bisa Dibantu Tampilkan Jadi Gini Dikatakan Di Wahyu 3 Ayat 12 Wahyu 3 Ayat 12 Berkata Barang Siapa Menang Barang Siapa Menang Nah Itu Berbicara Orang Percaya Ya Ia Ia Akan Kujadikan Sokoguru Di Dalam Bait Suci Allah Ku Nah Ini Ayatnya Barang Siapa Menang Is Talk About Orang Percaya Ia Akan Kujadikan Sokoguru Di Bait Baik Suci Allah Baik Suci Allah Di Sini Sudah Bercerita Tubuh Kristus Sudah Bercerita Tubuh Kristus Dan Iya Orang Percaya Tadi Tidak Akan Keluar Lagi Dari Situ Dan Padanya Akan Kutuliskan Nama Allah Ku Nama Kota Allah Ku Yaitu Apa Jerusalem Baru Yang Turun Dari Sorga Dari Allah Ku Dan Namaku Yang Baru Karena Kita Pada Dasarnya Telah Lahir Baru Di Dalam Dia Coba Baca Bro Di Ephesus 2 Ayat 6 Ephesus 2 Ayat 6 Nah Ini Inilah Situasi Kita Kita Ini Dan Di Dalam Kristus Yesus Ia Telah Membangkitkan Kita Sorry Bro Itu Ilangkan Bro Nggak Kebaca Ia Telah Membangkitkan Kita Juga Dan Memberikan Tempat Bersama Sama Dengan Dia Di Sorga Jadi Kita Telah Bersama Dia Di Sorga Dalam Dimensi Manusia Roh Kita Ya Manusia Roh Kita Kita Telah Menjadi Satu Roh Dengan Tuhan Nah Bahasa Inggris Yang Bisa Bahasa Inggris Yang New King Jim Apa aja yang penting Bahasa Inggris Nah Bapak Ibu Silahkan baca Ini Bahasa Inggris And Raise Us Up Together And Made Us Sit Together In The Heavenly Places In Christ Jesus Nah Sorga Itu Jadi Jangan Kita Punya Gambaran Lagi Sorga Lantainya Mas Atau Apa Disini Jelas Sorga Itu Adalah In Christ Jesus Banyak Ayat-ayatnya Berkata Dimikian Maka Dikatakan Christ In You You Are In The Christ In Christ Jadi Kita Sudah Bersatu Di Dalam Kristus Dan Kitalah Yang Disebut Jerusalem Baru Coba Buka Wahyu 21 Ayat 2 Wahyu 21 Ayat 2 Nah Disini Kalau di Ayat 1 Kita Melihat Langit Baru Dan Bumi Yang Baru Betul Kan Nah Dari Langit Yang Baru Bumi Yang Baru Itulah Yang Langit Langit Yang Pertama Telah Berlalu Yang Baru Sudah Datang Dan Tidak Apa Tidak Ada Kematian Lagi Di dalam Kristus Itu Tidak Ada Kematian Nah Disini Dikatakan Dan Aku Melihat Kota Yang Kudus Jerusalem Baru Turun Dari Sorga Dari Allah Yang Berhiaskan Bagai Mempelai Perempuan Yang Berdandan Untuk Suaminya Kalau Itu Bersifat Fisik Kota Kota Yang Bersifat Fisik Masakan Berdandan Seperti Perempuan Untuk Suaminya Tentu Berbicara Kita Sebagai Mempelainya Dan Kita Bukan Calon Mempelai Lagi Kita Sudah Menjadi Bersatu Dengan Dia Kalau Suami Istri Itu Sudah Bersatu Kita Pun Telah Bersatu Yang Dikotbahkan Oleh Bro Wilson Beberapa Wakti Yang Lalu Perkawinan Anak Domba Telah Terjadi Jadi Kita Telah Bersatu Dengan Kristus Kalau Kita Tidak Bersatu Dengan Kristus Kita Tidak Pernah Menjadi Manusia Baru 2 Korintus 5 Ayat 17 Katakan Jadi Siapa Yang Ada Di Dalam Kristus Dia Menjadi Ciptaan Baru Maka Kita Telah Segambar Dan Serupa Dengan Allah Dengan Kristus Kita Sudah Bertatap Muka Dengan Muka Dalam Dimensi Roh Saya Kira Itu Bu Jawabannya Baik Ada Dari Sudara Mau Menanggapi Silahkan Ada Sedikit Apa Ya Sedikit Ini Tadi Kita Mulai Dengan Apa Dengan Perluhnya Tadi Mengenai Renewing Mind Artinya Perubahan Daripada Pikiran Jadi Saya Kira Kita Mulai Dari Awal Dulu Renewing Mind Jadi Bagaimana Caranya Supaya Mindset Kita Dapat Diperbarui Bagaimana Caranya Supaya Kita Pikiran Kita Ini Dapat Diperbarui Pikiran Apa Yang Harus Ada Pada Kita Kalau Kita Punya Pikiran Yang Baru Kalau Pikiran Yang Lama Kira Pikiran Yang Bagaimana Terima Kasih Terima kasih Bapak Atas Pertanyaan Yang Bagus Banget Ini Penting Sekali Pertanyaan Yang Sangat Mendasar Kita Ingat Yohanes Pembaptis Berkata Bertobatlah Kerajaan Allah Sudah Dekat Yesus Juga Berkata Bertobatlah Bahwa Kerajaan Allah Sudah Dekat Apa Artinya Zaman Waktu Itu Dikatakan Yesus Berkata Di Tahun 30 Termasuk Yohanes Pembaptis Berkata Di Tahun Yang Sama Mirip Nah Disana Dikatakan Adalah Bertobatlah Renewing Mind Artinya Perubahan Pikiran Nah Disana Mengapa Dikatakan Karena Kerajaan Allah Sudah Dekat Yesus Sudah Mau Mati Di Kayu Salib Membangun Kerajaannya Dalam Dimensi Ro Artinya Apa Waktu Zaman Itu Orang Yahudi Itu Percaya Kepada Hukum Taurat Terikat Oleh Hukum Taurat Mereka Merasa Mereka Harus Melakukan Dengan Ritual Ritual Lahiriya Semuanya Berbentuk Lahiriya Dan Dikatakan Oleh Yesus Karena Sumber Dosa Itu Adalah Hukum Taurat Itu Sendiri Sesuai Di 1 Korintus 15 Disana Dikatakan Sumber Dosa Itu Adalah Hukum Taurat Dan Maut Sudah Dikalahkan Jadi Kita Harus Renewing Meninggalkan Hukum Taurat Hidup Di Dalam Kasih Karunia Nah Ini Pertama Yang Harus Dipahami Kemudian Sesuai Dengan Matius 13 23 Dikatakan Kita Ini Seperti Tanah Yang Subur Nah Waktu Kita Ditaburi Firman Membaca Firman Mendengar Firman Maka Yang Pertama Adalah Kita Bisa Mengerti Setelah Kita Mengerti Kita Berbuah 100 Kali 60 30 Nah Yang 100 Kali Ini 60 30 Ini Bergantung Si Orang Itu Bagaimana Dia Memahami Mengerti Kebenaran Firman Sehingga Dia Bisa Berbuah Berbuah Disini Bukan Penginjilan Bukan Membaptis Orang Bukan Tetapi Mengenal Kristus Lebih Dalam Dan Dalam Baru Nanti Urutannya Penginjilan Membaptis Orang Itu Urutan Berikutnya Tetapi Maka Di kitab Hosea Dikatakan Umatku Binasa Karena Tidak Mengenal Mengenal Allah Maka Pengenalan Akan Kristus Itu Penting Sekali Maka Di Pengenalan Kita Ini Juga Renewing Of Our Mind Maka Di 2 Korintus 5 Ayat 16 Dikatakan Kita Tidak Bisa Lagi Menilai Manusia Dengan Ukuran Manusia Dan Kalau Dulu Para Rasul Pernah Menilai Kristus Dengan Ukuran Manusia Sekarang Tidak Lagi Kenapa Tidak Lagi Mengukur Dengan Ukuran Manusia Karena Mereka Tahu Kristus Telah Bangkit Telah Kembali Menjadi Roh Allah Yang Roh Itu Makanya Dikatakan Di 2 Korintus 16 Ayat 16 Ini Penting Sekali Dan Jika Kami Pernah Menilai Kristus Menurut Ukuran Manusia Sekarang Kami Tidak Lagi Menilainya Demikian Demikian Juga Manusia Tidak Bisa Diukur Dengan Ukuran Manusia Sebab Di Ayat 17 Dikatakan Jadi Siapa Yang Ada Di Dalam Kristus Ia Telah Menjadi Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berlalu Sesungguh Yang Baru Sudah Datang Karena Kita Telah Menjadi Manusia Roh Berada Di Dalam Allah Roh Jadi Pengertian Kita Ini Penting Diubahkan Sesuai Dengan Kebenaran Firman Nah Inilah Yang Penting Untuk Kita Hidupi Renewing Of Our Mind Back To The Bible Berdasarkan Kebenaran Firman Tuhan Dari Ayat Menjawab Ayat Demikian Bapak Jadi Saya sedikit Sekira Ini Menurut Saya Ini Ada hubungannya Dengan Roma 12 2 Roma 12 2 Supaya Kita Tidak Beren Serupa Dengan Dunia Ini Tapi Berubahan Oleh Perubahan Budimu Betul Jadi Di Sini Perubahan Budi Ini Sekarang Perubahan Budi Ini Kita Berubah Ini Oleh Karena Kemampuan Kita Atau Untuk Siapa Tapi Menurut Saya Perubahan Budi Ini Itu Perubahan Karakter Atau Perubahan Pikiran Ini Hanya Dapat Dilakukan Oleh Tuhan Sendiri Amin Puasa Rokudus Amin Jadi Kalau Kita Bilang Renewal Pikiran Kristus Ada Pada Kita Pikiran Yang Baik Hanya Dilakukan Oleh Rokudus Sesuai Titus 3 Ayat 5 Pembaruan Dilakukan Rokudus Jadi Ini Usaha Manusia Gak Bisa Kita Berubahkan Amin Amin Puasa Rokudus Kita Tahu Menerima Rokudus Kita Harus Bertobat Dulu Menerima Yesus Baru Kita Minta Rokudus Jadi Saya Kira Demikian Amin Amin 1 Korintus 1 Korintus Pasal 2 Ayat 16 Inilah Renewing Of Our Mind Harus Kita Memiliki Seperti Coba Tolong Mungkin Ditampilkan 1 Korintus 2 Ayat 16 Saya Mohon Penjelasan Dari Bapak Pendeta Yersam Jadi disini Sangat jelas Ayatnya Dikatakan Siapakah yang Mengetahui Pikiran Tuhan Sehingga Ia Dapat Menasih Tidia Tetapi Kami Memiliki Pikiran Kristus Nah Inilah Kalau dari Ayat ini Saya bisa Memahami Memang Dengan Kemampuan Kita Sebagai Manusia Kita Tidak Bisa Tetapi Karena Kita Telah Bersatu Kita Manusia Baru Kita Yang telah Lahir Baru Yang Tidak Dipahami Oleh Nicodemus Waktu Itu Tidak Paham Tetapi Murid-murid Paham Banget Murid-murid Paham Sekali Kenapa Murid-murid Paham Karena Di Lukas Ini Sambil Menjawab Ini Nanti Juga Bisa Ditambahkan Teman-teman Saya Coba Bro Buka Untuk Bisa Memahami Ini Tolong Buka Bro Di Lukas 24 Ayat 44 Sampai 45 Lukas 24 Ayat 44 Sampai 45 Nah Ini Penting Sekali Ini Yesus Perkataan Yesus Ya Bahwa Harus digenapi Semua yang ada tertulis Tentang aku Dalam kitab Taurat Musa Dan kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Jadi Semua yang ada tertulis Dalam kitab Perjanjian lama Telah digenapi Lalu Lalu Ini Ini penting Sekali Bapak Ibu Saudaraku Lalu Iya Kristus Membuka Pikiran Mereka Sehingga Mereka Mengerti Kitab Suci Jadi Kata kuncinya Adalah Tuhan Sendiri Yang Membuka Pikiran Murid-muridnya Demikian Juga Waktu Kita Sadar Kita Telah Menjadi Manusia Roh Di dalam Kristus Yang Roh Maka Waktu Kita Membaca Firman Tuhan Mendengar Tuhan Sendiri Yang Membuka Pikiran Kita Maka Dipilih P2 Ayat 5 Dikatakan Hendaklah Kamu Dalam Hidupmu Bersama Mengenakan Pikiran Kristus Dan Perasaan Juga Yang Ada Pada Kristus Maka Tidak Heran Dipilih P2 Ayat 13 Dikatakan Nah Ini Tadi Hendaklah Kamu Dalam Hidup Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Juga Pada Kristus Yesus Kristus Pada Ayat 13 Langsung Luar Biasa Banget Inilah Yang Mengalir Bapak Ibu Sekalian Nah Ini Manakala Kita Bersatu Dengan Kristus Nah Inilah Karena Allah Yang Mengerjakan Di Dalam Kamu Ya Baik Kemauan Maupun Pekerjaan Menurut Kerelaannya Saya Kira Ini Penting Sekali Pak Di Dalam Kehidupan Kita Manakala Kita Bersatu Dengan Kristus Ya Kita Telah Menjadi Manusia Roh Di Dalam Allah Yang Roh Maka Tuhan Lah Yang Beracara Dalam Hidup Kita Gitu Pak Kira-kira Terima kasih Pak Alexander Pandi Silahkan Pak Alex Ya Baik Terima kasih Ibu Salam Saudara-saudaraku Salam Saya Setuju Sekali Dengan Pendeta Kirsang Tentang Perkawinan Anak Domba Memang Kalau kita Membaca Wahyu 19 Ayat 9 Berbahagialah Mereka Yang Diundang Keperjamuan Kawin Anak Domba Nah Berangkat Dari Perkataan Ini Pertanyaannya Kalau ada Perjamuan Kawin Pasti Terlebih Dulu Ada Perkawinan Maka Saya Setuju Sekali Dengan Perkataan Bapak Tadi Bahwa Perkawinan Itu Sudah Terjadi Sekarang Ini Kita Sekarang Berada Pada Masa Perkawinan Antara Mempelai Pria Yaitu Yesus Kristus Dengan Mempelai Wanita Yaitu Jemaat Yesus Sendiri Ya kan Nah Yang jadi Persoalan Tidak Semua Kita Ini Bapak Tidak Semua Kita Ini Mendapat Kebahagian Di dalam Perjamuan Kawin Anak Domba Itu Karena Prasarat Prasarat Untuk Masuk Sebagai Seorang Mempelai Wanita Itu Berat Berat Sekali Dan Tidak Gampang Karena Kalau Kita Membaca Yohanes 3 Di sana Dikatakan Kita Harus Lahir Baru Lahir Baru Jadi Melalui Diskusi Kita Hari Ini Mungkin Lebih Cenderung Memberikan Motivasi Motivasi Bagaimana Kita Sebagai Orang Kristen Mempersiapkan Diri Kita Menjadi Mempelai Itu Yang utama Karena Perkawinan Antara Yesus Dengan Mempelai Wanita Hanya Terjadi Bagi Orang-orang Yang Tidak Bercacat Bercelah Dirinya Sudah Bersih Yesus Masuk Di Dalam Diri Dia Dan Dia Masuk Di Dalam Diri Yesus Maka Itulah Menyatu Sehingga Ketika Terjadi Repjer Orang-orang Itu Yang Diangkat Lalu Masuk Kepada Perjamuan Kawin Anda Dombang Itu Pertama Pak Yang Kedua Saya Perhatikan Tadi Gambar Slaik Pertama Itu Menurut Bapak Itu Oke Lata Tapi Bapak Lupa Tentang 70 Minggu Daniel 70 Minggu Daniel Tidak Nampak Di Situ Pak Karena Ada 70 Minggu Daniel Yang Menjadi Patokan Sampai Kepada Pengangkatan Mempelai Yesus Kristus Sekarang Sudah Terjadi 69,5 69,5 Minggu Yang Sudah Terjadi Mengenapi Membuatan Daniel Tinggal Setengah Minggu Setengah Minggu Itu Artinya Tiga Setengah Tahun Kalau Kita Baca Di Wahyu Tiga Wahyu Sebelas Ayat Tiga Lamanya Hari Itu 1260 Hari Kalau Dibagi 365 Itu Berarti Tiga Setengah Tahun Yang Kita Menunggu Kalau Di Wahyu Tiga Ayat Tiga Tadi Bapak Ketakan Itu Itu Jaman Sudah Berlalu Pak Kita Sekarang Berada Di Jaman Laudikia Kalau Di Jaman Wahyu Tiga Ayat Tiga Ayat Disitulah Orang-orang Mempelai Mempelai Yesus Kristus Yang Sudah Ada Di Mesbah Emas Itu Menunggu Pembukaan Metrai Kelima Mereka Masuk Di Dalam Dimensi Ke Enam Tetapi Kita Ini Ada Di Jaman Laudikia Disana Yesus Yesus Berjanji Berjanji Wahyu Tiga Ayat 21 Barang Siapa Menang Ia Akan Kududukan Di Atas Tahta Bapak Seperti Aku Telah Menang Dan Duduk Di Atas Tahta Bapak Dengan Demikian Kalau Kita Duduk Di Atas Tahta Yesus Berarti Kita Adalah Mempelai Janji Yesus Pada Setiap Jaman Itu Berbeda Jadi Yang Tadi Bapak Sampaikan Di Wahyu 3 21 Janji Kepada Jemaat Yang Lain Di Jaman Yang Lain Kita Ada Di Jaman Laudikia Jadi Mungkin Tambahan Untuk Pak Kirsan Untuk Selaik Pertama Itu Ditambah Dengan Harus Masukkan Juga 70 Minggu Daniel Karena Itu Menjadi Patokan Karena Ketika Sangka Kala Ketujuh Berbunyi Sangka Kala Ketujuh Untuk Pendamaian Bangsa Israel Dengan Yesus Sendiri Sedangkan Metra Ketujuh Untuk Pendamaian Yesus Dengan Bangsa Bangsa Kafir Kita Ini Orang Kafir Kita Bukan Orang Yahudi Kalau Orang Yahudi Itu Bukan Bangsa Kafir Nah Terjadi Kasih Karunia Berpindah Kepada Bangsa Kafir Itu Akan Balik Lagi Selama 3,5 Tahun Itu Di Nanti Saya Dibantu Oleh Sahabat Saya Bro WP Wilson Nanti Untuk Menjawab Tentang Perkawinan Tadi Untuk Menjelaskan Lebih Detail Nah Saya Coba Tolong Bantu Sekarang Ke Wahyu 11 Ayat 1 Dan 2 Baru Nanti Kita Masuk Ke Kitab Daniel Tolong Bisa Dikampilkan Wahyu 11 Ayat 2 1 dan 2 Nah Disini 1 Dan 2 Diblok Nah Disini Dikatakan Kemudian Diberikanlah Kepadaku Sebatang Bulu Seperti Tongkat Pengukur Rupanya Dengan Kata-kata Yang berikut Bangunlah Dan Ukurlah Baik Suci Allah Dan Mesbah Yang Dan Mereka Yang Beribadah Di Dalam Artinya Ini Mengukur Menceritakan Tentang Baik Allah Yang Belum Hancur Baik Allah Yang Masih Berdiri Di Kota Jerusalem Pada Waktu Itu Ini Terjadi Di Antara Pembicaraan Ini Terjadi Di Antara Tahun 65 Sampai Tahun 68 Nah Maka Dikatakan Di Ayat 2 Tetapi Kecualikan Pelataran Baik Suci Yang Di Sebelah Luar Ya Janganlah Kamu Mengukurnya Karena Ia Telah Diberikan Kepada Bangsa Bangsa Lain Dan Mereka Akan Menginjak Nginjak Kota Kota Suci Itu 42 Bulan Lamanya Yaitu Selama 3,5 Tahun Inilah Yang disebut Di Matthew 24 Ayat 21 Sebagai Masa Aniaya Besar Masa Aniaya Besar Di Matthew 24 Matthew 24 Ayat 21 Nah Itulah Yang selama 3,5 Tahun Itulah Masa Aniaya Besar Inilah Sebab Pada Masa Itu Akan Terjadi Siksaan Yang Dahsyat Seperti Yang Belum Pernah Terjadi Sejak Awal Dunia Sampai Sekarang Dan Tidak Akan Terjadi Lagi Kenapa Dikatakan Demikian Karena Pada Jaman Itu Di Tahun 70 Masihi Itulah Baik Allah Hancur Dan Ibu Ibu Makan Bayinya Coba Buka Kitab Ratapan 2 Ayat 20 Jadi Ini Berbicara Tempat Kudus Tempat Kudus Di Jaman Itu Dan Yosefus Menjadi Saksi Mata Melihat Ibu Ibu Makan Bayinya Di Tahun 70 Masihi Dan Baik Allah Dihancurkan Karena Ada Pembinasah Kerji Berdiri Baik Suci Allah Lihatlah Tuhan Dan Tiliklah Kepada Siapakah Engkau Telah Berbuat Ini Apakah Perempuan Harus Makan Anak Kandungnya Sendiri Anak Anak Yang Masih Dibuai Apakah Dalam Tempat Kudus Tuhan Harus Dibunuh Iman Dan Nabi Nah Pada 3,5 Tahun Pada Masa 3,5 Tahun Terjadilah Kehancuran Baik Suci Allah Disinilah Jaman Jaman Masa Sulit Karena Pusat Logistik Telah Dibakar Telah Dihancurkan Maka Ibu-ibu Terpasang Makan Bayinya Sendiri Dan Itu Sudah Terjadi Dan Mari Kita Lihat Kitab Daniel Tadi yang Bapak Katakan Kita Lompat Langsung Kitab Daniel 9 Ayat 26 Sampai 27 Nanti Disini 3,5 Tahun Korban Semelihan Dihentikan Dan Disitu Yesus Sudah Disebutkan Orang Yang Tidak Bersalah Telah Dibunuh Nah Kita Lompat Aja Kesini Ayat 26 Sampai 27 Aja Nah Sesudah 62 Kali Tujuh Masa Itu Akan Disingkirkan Seorang Yang Telah Diurapi Ini Artinya Centang Kematian Yesus Yang Tidak Bersalah Padahal Tidak Ada Salahnya Apa-apa Maka Datanglah Rakyat Seorang Raja Yang Memusnahkan Kota Dan Tempat Kudus Tetapi Raja Itu Akan Membuat Menemui Ajalnya Dalam Airbah Dan Sampai Pada Jaman Yang Jaman Akan Ada Peperangan Dan Pemusnahan Seperti Yang Telah Ditetapkan Nah Kalau Berbicara Airbah Ini Bukan Airbah Kayak Jaman Nu Tetapi Ini Terjadi Peperangan Penyerangan Yang Dahsyat Pada Waktu Itu Nah Ayat 27 Dikatakan Raja Itu Akan Membuat Perjanjian Itu Menjadi Berat Bagi Banyak Orang Selama Satu Kali Tujuh Masa Nah Ini Selama Tujuh Tahun Pada Pertengahan Tujuh Masa Itu Selama Tiga Setengah Tahun Ia Akan Menghentikan Korban Sembelihan Dan Korban Santapan Nah Inilah Yang Terjadi Kehancuran Baik Suci Allah Mengakhiri Jaman Perjanjian Lama Mengakhiri Jaman Hukum Musa Mengakhiri Korban Sembelian Kenapa Karena Yesus Sudah Mati Di Kayu Salib Korban Anak Domba Yang Agung Telah Mati Di Kayu Salib Tetapi Tidak Dipahami Oleh Bangsa Bangsa Yahudi Maka Terjadilah Akhir Jaman Ya Hancurnya Baik Suci Allah Akhir Dari Jaman Apa Jaman Penyembelian Penyembelian Binatang Akhir Dari Ritual Ritual Hukum Taurat Akhir Dari Paradigma Berkata Roh Allah Ada Di Ruang Maha Kudus Semuanya Sudah Selesai Karena Kita Sudah Masuk Di Dalam Baik Suci Yang Baru Kita Ada Jerusalem Salim Yang Baru Kota Yang Kudus Kita Talah Menjadi Baik Suci Allah Di Dalam Rong Gitu Kira-kira Sebagai Penjelasan Bro WP Silahkan Ditambahkan Tentang Perkahwinan Anak Domba Silahkan Pak WP Salam Bapak Ibu Sekalian Puji Tuhan Terima Kasih Waktu Singkat Ini Saya Ingin Menambahkan Jangan Lupa Perumpamaan Yang Sangat Lengkap Tuhan Yesus Katakan Dalam Matius 22 Nah Sekarang Mungkin Langsung Kita Menuju Ke Ayat Yang Ketujuh Itu Adalah Kisah Bagaimana Yang Sang Raja Itu Ingin Mengadakan Perjamuan Perkawinan Perjamuan Perkawinan Status Kita Ini Adalah Di Dalam Situ Karena Dia Akan Mengundang Itu Dan Karena Ditolak Akhirnya Murkalah Raja Itu Menyuruh Pasukannya Kesana Membinasakan Bum Itu Dan Kita Melihat Translation Translation Yang Ada Membakar Kota Mereka Tidak Lain Yaitu Kejadiannya Penghancuran Yerusalem Yang Memang Karena Itulah Burn up The city Ini Semua Sudah Terjadi Pada Konteks Iben Mengenai Perkawinan Itu Yang Tuhan Adakan Dan Maksudkan Tidak Lain Sangat Terkonek Dengan Kejadian Runtunya Yerusalem Itu Benar Seperti Pak Alex Tadi Katakan Bahwa Kita Semua Sudah Ada Di Dalam Perjamuan Perkawinan Itu Karena Ayat Selanjutnya Apalagi Dikatakan Ada Seorang Yang Tidak Memakai Pakaian Pesta Nah Inilah Yang Perlu Kita Tekankan Biarlah Setiap Kita Menikmati Bahwa Kita Ini Sudah Ada Di Dalam Perjamuan Perkawinan Dan Kita Ini Sudah Memakai Pakaian Pesta Itu Yang Betul-betul Setuju Memahami Dan Mengerti Bahwa Kita Ini Adalah Sang Bukan Lagi Mempelai Tapi Ini Kita Menjadi Suami Istri Dengan Kristus Maka Itu Di Dan Wahyu 21 Ayat 2 Tadi Dikatakan Itu Bagaikan Penganten Bukan Lagi Mempelai Tapi Bagaikan Penganten Yang Berdandan Untuk Menyambut Suaminya Yang Turun Dari Surga Nah Inilah Yang Tadi Dikatakan Yerusalem Baru Tidak Lain Wujud Semuanya Rancangan Tuhan Yang Sangat Mulia Dari Awal Menciptakan Tadi Serupa Segambar Itu Tidak Lain Adam Dan Hawa Itu Gambarannya Adam Itu Gambaran Kristus Yang Adam Terakhir Itu Kristus Sang Hawa Inilah Kita Penganten Kita Yang Sudah Menjadi Satu Ephesus 5 R 32 Mengatakan Rahasia Besar Karena Kristus Hubungan Kristus Dengan Jemaah Tidak Lain Adalah Seperti Suami Istri Yang Di Dalam Satu Daging Yang Sudah Tidak Terpisahkan Lagi Dengan Demikian Kita Ini Semua Sudah Ada Di Dalam Perkembangan Dan Kita Sudah Menjadi Satu Dalam Kristus Semuanya Ini Di Dalam Kristus Begitu Banyak Ayat Yang Sudah Menyatakan Itu Dan Christ In Inilah Bagian Daripada Itu Nah Teman-teman Bapak Ibu Sekalian Kita Ingin Mendorong Semuanya Ini Supaya Fulfillment Ini Betul-betul Kita Nikmati Betul-betul Kita Pahami Karena Korintus 13 Ayat 5 Dengan Jelas Mengatakan Biarlah Kita Bertahan Di Dalam Iman Di Dalam Iman Yang Bagaimana Tau Bahwa Kristus Sudah Dalam Kita Semua Kalau Tidak Kita Tidak Tahan Uji Nah Kata-kata Indonesia Tahan Uji Itu Sangat Teringan Tetapi Dalam King James Dikatakan Dan Kalau Tidak Christ Christ In You Yang Sudah Fulfill Yang Sudah Hadir You Are Disqualify Bapak Ibu Sekalian Renungkan Bye-bye Dia Dasar Iman Kita Bertumbuh Di Atas Dasar Yang Benar Seperti Tadi Charting Gambarnya Semuanya Sudah Begitu Lengkap Dan Saya Bersyukur Tadi Ibu Eri Dengan Diawali Roma 89 Kita Hidup Bukan Dalam Daging Lagi Di Dalam Roh Memang Kristus Menginginkan Begitu Dialah Memang Asalnya Dari Roh Dan Akhirnya Bangkit Dalam Roh Dan Mewujudkan Semua Kita Manusia Roh Itu Nah Tadi 1 Korintus 2 Ayat 15 Dari Pertanyaan Pak Henry Itu Bagus Diteruskan Lagi Disitu Dikatakan Kita Ini Bukan Lagi Bicara Dengan Manusia Duniawi Tetapi Kita Bicara Dengan Manusia Roh Ini Yang Apa Yang Dewasa Dalam Kristus Yang Dewasa Dalam Kristus Artinya Kita Berdewasa Mengenal Seputar Kristus Mengenal Semuanya Adalah Konteksnya Adalah Mengenai Kristus Tadi Dikatakan Bahwa Wujudnya Sudah Dalam Roh Tidak Dikenal Dan Selanjutnya Nah Bahkan Tadi Dikatakan Bahwa Daniel 9 Itu Mengatakan Akhir Jaman Tidak Lain Yaitu Sewaktu 7 Tahun Masa Itu Setengahnya Itu Persembahan Diberhentikan Yaitu Hancurnya Baik Suci Tiga Setengah Tahun Kemudian Untuk Mengenapi 7 Tahun Itulah Yang Diteruskan Sampai Terjadi Insiden Yang Sangat Terkenal Sekali Masada Inilah Inilah Mengenapi Tujuh Tahun Semuanya Itu Bapak Ibu Sekalian Biarlah Kita Mengetahui Segala Ini Kalau Kita Alurkan Dengan Semuanya Ini Ini Menjadi Satu Rangkaian Menjadi Satu Penggenapan Yang Sudah Tuhan Lakukan Dan Wujudkan Nah Pahamilah Biarlah Kita Mendasari Di dalam Roh Dan Kebenaran Karena Pemahaman Ini Tidak Mungkin Kita Bisa Katakan Kalau Kita Masih Memegang Seperti Pemahaman Kita Secara Daging Maka Itu Tidak Lain Tadi Dikatakan Biarlah Kita Renewing Our Mind Kita Jangan Mengikuti Seperti Pemahaman Duniawi Tetapi Yaitu Di dalam Akal Budi Kita Ini Serangkaian Buku-buku Yang Mungkin Bapak Ibu Sebagai Referens Tadi Seperti Pak Kirisang Yang Katakan Dengan Pemahaman Ini Sudah Mulai Bergelombang Mungkin Pak Heri Bisa Melintaskan Aja Apa Yang Terjadi AD 70 Tahun 70 Sudah Jesus Already Return Ini Semua Buku-buku Nah Christ Fulfill Propesi Segalanya Sudah Diful Charles Mick Yang Sangat Baik Sekali Dengan Bukunya Yang Ada Next Coba Nah Jesus Is Already Ini Sudah Bukan Lagi Kita Menanti Menunggu Tetapi Sudah Benar Tergenapi Di dalam Kita Next Please Terus Saja Melintas Nah Shall This Thing Be Happen Nah Semuanya Ini Semua Dari Arsis Proil Yang Terkenal Sekali Yang Kita Tau pun Juga Menuliskan Dengan Demikian Next Lagi Bro Nah Coba The Last Day According To Jesus Inilah Inilah Akhir Jaman Yang Sudah Berlalu Yang Sudah Berterkonek Dengan Tahun 70 Reptulus Nah Inilah Pemahaman Saya Kira Kalau Kita Ada Wujud Waktu Kita Mungkin Bisa Jelaskan Apa Yang Disinggung Reptulus Yang Dari Satu Tesalonica 4 Ayat 15 16 17 Yang Sangat Terkenal Yang Diartikan Reption Naik Ke Surga Dan Sebagainya Nah Ini Sebetulnya Yang Yaitu Mengenai Second Coming Yang Sudah Fulfil Dan Seterusnya Next Coba Nah The Christ Has Come Inilah Buku-buku Yang Baik Sekali Yang Kita Bisa Lihat Dan Ini Adalah List Daftar Yang Sebagian Saja Yang Banyak Begitu Orang Mengenai Prediksi Mengenai Kedatangannya Kristus Tetapi Akhirnya Fail Karena Apa He Is Already In You In Me John Wesley Termasuk Disini Yang Pernah Profesai 1836 Yang Mengenai Kedatangannya William Miller John Morris And Pop Pop Beberapa Pop pun Juga Ada Disitu Termasuk Teman-teman Tidak Lain Yaitu Termasuk Apa Ini Siapa Ini Yaitu Martin Luther Sendiri Yang Dantau 16 Ribu Itu Yang Pernah Mengatakan Mengenai Kedatangannya Nah Ini Sedikit Sekilas Saja Di Bawah Ini Satu Garis Line Timeline Yang Terjadi Nah Kristus Telah Mati Bangkit Terangkat Dan Dia Datang Kembali Dalam Roh Wujudnya Di Dalam Kisah Rasul 1 2 Dan Tentunya Digenapi Semua Sampai Terakhir Itu Penghancuran Bait Suci Nah Dari Situ Kita Tahu Master Statement Mengenai Kedatangannya Itu Tidak Lain Yaitu Di Matius 24 Lukas 21 Markus 13 Nah Banyak Kata-kata Disini Tulisan Dari Rasul Paulus Yaitu Yang 1 Thessalonica 4 5 Dan Ini Merujuk Kedatangannya Yang Akan Seolah-olah Itu Tetapi Karena Buku Itu Ditulis Adalah Sebelun Tahun 70 Nah Yang Ditujukan Dengan Timeline Tidak Lain Yaitu Menuju Kepanah Itu Penghancuran Baik Suci Yerusalem Itu Nah Inilah Sekitar Jangan Kita Menarik Ayat Tadi Sampai Sekarang Yang Belum Terjadi Yang Akan Terjadi Tetapi Padahal Kami Kita Yang Masih Hidup Itu Menunjukkan Paulus Dengan Rekan-rekannya Pada Saat Itu Yang Memang Masih Menantikan Yaitu Kedatangannya Hancurnya Baik Suci Yaitu Tahun 70-an Itu Karena Matius 24 Waktu Yerusalem Terkepung Ketahuilah Waktu sudah Dekat Dan Anak Manusia Akan Segera Datang Dan Generasi Ini Tidak Akan Berlalu Sebelum Semuanya Itu Terjadi Nah Ini Sedikit Tambahan-tambahan Memang Ini Very Short Time Nah Keinginan Kami Bapak Ibu Sekalian Kalau Ada Sempat Why Not Kita Ketemuan Mungkin Face To Face Seperti Ibu Eri Yang Apa Suka Ceritakan Kita Bersempat Mungkin Bisa Panjang Lebar Membahas Hal Ini Sangat Interest Dan Menjadi Dasar Dari Iman Kita Yang Mengenal Kristus Kita Ini Jangan Mendiskreditkan Atau Katakan Apa Memotong Motong Diskaun Diskaun Padahal Dia Hidupi Semuanya Untuk Kita Dia Hidupi Semuanya Dan Dia Hidupi Semuanya Maka Itu Sangat Penting Sekali Untuk Kita Kenal Untuk Kita Betul Ketahui Sang Juru Selamat Sang Tuhan Yang Roh Itu Yang Sudah Memenuhi Di Tengah Tengah Segala Aspek Hidup Kami Semua Sedikit Tambahan Ini Bapak Ibu Sekalian Kami Kembalikan Kembali Terima kasih Pak 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 Ilsen Bagi Yang Sudah Mengulas Dengan Singkat Padat Tapi Beri Tambahan Silahkan Pak Selanda Tadi Disinggung Mengenai Kita Harus Lahir Baru Terlebih dahulu Kita Tahu Bahwa Kita Dilahirkan Dari Ayah Dan Ibu Dari Daging Tapi Di Yohan 1 Ayat 12 Dikatakan Kita Lahir Dari Allah Bukan Dari Ayah Dan Ibu Lagi Kita Lahir Dari Allah Ini Yang Harus Kita Pahami Bahwa Kita Sudah Lahir Dari Allah Dan Karena Sudah Lahir Dari Allah Itulah Yang Tadinya Kita Dikatakan Mati Di Efes 2 Ayat 5 Dan 6 Yang Tadi Kita Mati Kemudian Kita Tuh Dihidupkan Di Dalam Kristus Kita Dihidupkan Jadi Sekarang Kita Hidupnya Di Dalam Kristus Yang Sudah Lahir Baru Yang Lama Sudah Berlalu Maka Dikatakan Jadi Kita Sudah Dilahirkan Di Dalam Kristus Dan Karena Sudah Di Dalam Kristus Itulah Tadi Dikatakan Kita Harus Kudus Tak Bercacat Baru Masuk Dalam Kita Tapi Di Efesos 1 Ayat Yang Keempat Dikatakan Bahwa Yang Di Dalam Kristus Itu Adalah Rencana Allah Seluruh Dunia Dijadikan Supaya Engkau Kudus Tak Bercacat Jadi Kalau Kita Sudah Lahir Baru Sudah Di Dalam Kristus Itulah Pengenapan Dari Allah Sebelum Dunia Dijadikan Jadi Kita Sudah Kudus Tak Bercacat Cuma Kita Bisa Menerimanya Atau Tidak Dan Karena Sudah Di Dalam Dia Itulah Seperti Sudah Dijelaskan Banyak Bahwa Kita Sudah Menjadi Mempelainya Sudah Di Wahyu 22 Ayat 17 Boleh Dibuka Sekali Lebih Jelas Lagi Disini Di Bagian Akhir Kitab Wahyu Dikatakan Wahyu 22 Ayat 17 Roh Dan Pengantin Perempuan Berarti Sudah Menyatu Roh Mengatakan Marilah Yang Haus 22 Ayat 17 Roh Dan Pengantin Perempuan Itu Berarti Sudah Menjadi Pengantin Roh Yaitu Kristus Itu Dan Pengantin Itu Berarti Dengan Kita Berkata Marilah Dan Barang Siapa Yang Mendengarnya Hendaklah Ia Berkata Marilah Dan Barang Siapa Yang Haus Hendaklah Ia Datang Dan Barang Siapa Yang Mau Hendaklah Ia Mengambil Air Kehidupan Dengan Cuma Cuma Kalau Kita Belum Menjadi Pengantin Roh Belum Bersama Dengan Dengan Kita Bagaimana Kita Membisa Memberika Air Kehidupan Itu Kepada Orang Air Kehidupan Itu Adalah Kristus Itu Sendiri Jikalau Engkau Minum Air Yang Kuberikan Dari Dalammu Akan Memancat Air Kehidupan Sampai Kepada Hidup Yang Kekal Jadi Kalau Kita Memberitakan Memberi Orang Air Hidup Kristus Itu Kita Sudah Harus Menjadi Memplainya Dahulu Pengantin Dengan Pengantin Kalau Tidak Bisa Di Wahyu Terakhir Dikatakan Demikian Jadi Kelahiran Baru Sudah Terjadi Kudus Tak Bercacat Sudah Terjadi Karena Kita Ada Di Dalam Dia Itulah Rencananya Setelah Dijadikan Dan Dan Kita Sudah Menjadi Pengantin Memplainya Dan Disitu Kita Berhak Untuk Mengatakan Kepada Orang Yang Haus Marilah Kalau Kita Belum Menjadi Memplainya Bagaimana Bisa Kita Memberi Orang Air Kehidupan Sedangkan Kita Belum Memiliki Air Kehidupan Itu Kristusnya Belum Ada Di Dalam Kita Jadi Apa Yang Akan Kita Berikan Nah Ini Penggambaran Pengantin Menyatakan Bahwa Kesatuan Kalau Belum Menjadi Kesatuan Nah Jadi Banyak Orang Belum Menjadi Kesatuan Memberitakan Kristus Nah Ini Yang Harus Kita Lihat Pada Akhir Kitab Kayu Dikatakan Kalau Kita Belum Menjadi Kesatuan Dengan Kristus Bagaimana Kita Bisa Memberikan Mengatakan Kepada Orang Lain Marilah Datang Akan Kuberikan Air Kehidupan Dengan Cuma Cuma Jadi Sebenarnya Sudah Selesai Untuk Menjadi Pengantin Dan Sekarang pun Kita sudah Menjadi Mempelainya Sudah Lahir Baru Sudah Hidup Tak Bercacat Kudus Tak Bercacat Di hadapannya Jadi Pandangan Tuhan Sekarang Ini Kita Kudus Tak Bercacat Karena Apa Bukan Karena Pebuatan Kita Karena Di Dalam Dia Kalau Ada Di Dalam Dia Yang Dilihat Adalah Kristusnya Bukan Kitanya Nah Ini Yang Harus Dipahami Bukan Karena Kitanya Juga Tapi Karena Semua Dia Yang Melakukan Yang Kerjakan Jalannya Sudah Disediakan Sampai Kita Bisa Masuk Ada Di Dalam Dia Masalah Kita Bisa Melihat Atau Tidak Mempercayai Atau Tidak Atau Mengambilnya Menjadi Sesuatu Yang Ada Di Hidup Kita Itu Terima kasih Mungkin Sedikit Saya Ingin Tambahkan Sedikit Pak Alex Tadi Sempat Berkata Betapa Beratnya Kita Mesti Sempurna Dan Betul Tapi Biarlah Kita Sekarang Mengalihkan Bukan Aku Lagi Tetapi Dia Kenapa Seruan Dari Matthew 11 ayat 28 pun Juga mengatakan Gini Baiklah Yang letih Lesu Datanglah Kepadaku Aku Akan Memberikan Apa Kuk Jadi Belajar Belajar Kita Is Christ In You Bahwa Kita Ada Dalam Dia Segala Pemahaman Ini Mulai Terbuka Dan Kita Menjadi Diequip Dilengkapi Diberikan Kekuatan Dan Bukannya Aku Lagi Tetapi Dialah Yang Menguduskan Aku Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Pun Juga Seperti Ayat Lain Yang Juga Mengatakan Bahwa Engkau Dalam Aku Aku Dalam Engkau Diluar Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Apa Pahamilah Itu Makanya Kita Perlu Sekali Ada Di Dalam Kristus Inilah Menjadi Dasar Dari Situlah Kita Berbuat Banyak Puji Tuhan Ini Sedikit Tambahan Supaya Kita Bersemangat Supaya Kita Seterusnya Oleh Ada Kristus Di Dalam Kita Ini Yang Sudah Memberikan Hidup Dan Sudah Melengkapi Segalanya Itu Terima Kasih Sebelum Kita Akan Mendengarkan Post Dari Pak Pendeta Jonathan Nah Ini Ada Pak Pendeta Natanayu Angkat Tangan Silahkan Pak Pendeta Ya Terima Kasih Untuk Kesempatan Dan Waktunya Yang Diberikan Kepada Saya Untuk Pertama-tama Kita Mengucap Syukur Pada Tuhan Boleh Ada Kesempatan Untuk Belajar Firman Tuhan Kemudian Selanjutnya Terima kasih Pula Kepada Grup CCM Yang Sudah Berkenan Mengisi Dan Mungkin Bersama-sama Kita Belajar Firman Tuhan Demikian Juga Kepada Semua Aktivis Anastasis Dan Juga Semua Yang Hadir Sehingga Kita Boleh Lebih Belajar Lagi Saya Sendiri Pribadi Masih Belajar Jadi Belum Sempurna 100% Karena Kenapa Karena Rasul Paulus Saja Yang Dia Sudah Ketemu Langsung Dengan Tuhan Yesus Dan Sudah Diangkat Langit Ketiga Dia Dia Juga Menyadari Mengakui Pengenalannya Akan Kristus Itu Masih Samar-samar Nanti Kalau Ketemu Muka Dengan Muka Memang Tuhan Mengenal Kita Seutuhnya Sengkapnya Seadanya Begitu Tetapi Kita Untuk Mengenal Tuhan Masih Samar-samar Kalau Rasul Paulus Saja Mengenalnya Menyadari Dan Mengakui Seperti Itu Bagaimana Dengan Kita Tetapi Kenyataannya Zaman Sekarang Atau Zaman No Terutama Di Mesos Ini Muncul Pengajaran Pengajaran Yang Beritajakan Firman Tuhan Yang Mengklaim Itu Alkitab Dia Dan Merasa Bahwa Dialah Yang Benar 100% Benar Dan Yang Lain Tidak 100% Alkitab Dia Tidak 100% Benar Padahal Menurut Keyakinan Saya Bahwa Tidak Ada Yang 100% Benar Tidak Ada Yang 100% Salah Yang 100% Benar Hanya Tuhan Yesus Saja Buktinya Kita Sekolah Dari TK Sampai Perguruan Tinggi S1 S2 S3 Tidak Ada Yang Nilainya 100 Semua Juga Tidak 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 Nilainya 0 Terus Itu Menunjukkan Bahwa Kita Semua Ada Betulnya Ada Salahnya Tidak 100% Benar Terus Hanya Tuhan Yesus Saja Oleh sebab itu Terima kasih Kita Belajar Ya Di dalam hal ini Kita belajar Masih Belajar Dan Pak Wilson Pribadi Mengatakan Kalau bisa ada Ketemuan Tetap Muka Dan sebagainya Itu bagus Sekali Betulnya Sebabnya Maka Kita Menanggap Himboan Ajakan Ini Marilah Kan CCM Ini Ada Pertemuan Zoom Tiap hari Sabtu Jam 10 Sampai Jam 12 WIB Nah Kami Ada Pertemuan Tatap Muka Ada Tempatnya Hari Sabtu Sama-sama Sabtunya Jamnya Juga Sama Alangkah Baiknya Kita Digabungkan Kita Tetap Muka Belajar Bersama-sama Tetapi Memang Zoom Yang Online Itu Tetap Diadakan Disorot Dan sebagainya Mungkin Zoom Live Streaming Youtube Sehingga Jangkauannya Lebih Luas Karena Kalau Hanya Tetap Muka Hanya Sekitar Tegak Tegak Saja Tapi Kalau Yang Di Luar Negeri Dan sebagainya Tidak Bisa Ikut Itulah Sebabnya Ada Alat Ya Mungkin Zoom Live Streaming Youtube Sehingga Bisa Menjangkau Lebih Luas Lagi Inilah Yang Saya Bisa Ya Katakanlah Istilahnya Purun Rembuk Atau Meskipun Kita Maksudnya Saya Menyadari Bahwa Hal ini Belum Tentu Bisa Diterima Dan Mengerti 100% Tapi Gak Apa Namanya Kan Kita Sama Sama Belajar Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Terima Kasih Sekali Lagi Untuk CCM Dan Semua Aktivis Dan Semua Pengurus Yang Lainnya Sehingga Kita Bisa Lebih Meningkat Lagi Amen Tuhan Yusus Memberkati Kita Sekalian Amen Puji Tuhan Saya Kembalik Kepada Moderator Terima Kasih Pak Pendeta Nathanael Yang Hal Luar Biasa Bisa Dikas 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 Terima Kasih Untuk CCM Yang Sudah Hadir Dan Memberikan Pertangan Kira Tuhan Sebagai Post Statement Silahkan Bapak Pendeta Jonathan Lutna Yang Kita Padat Dan Kita Berdoa Dan Kita Kita Kira Pak Pendeta Jonathan Terima Kasih Shalom Jadi Saya Meringkas Kehidupan Kita Sekarang Ini Saya Meringkas Supaya Keliatannya Semua Jelas Pertama Kita Melihat Sebelum Kita Terima Krisus Ini Misalkan Saat Kita Terima Krisus Saat Lahir Baru Sebelumnya Kita Kodrat Kodrat Manusiawi Yang Jahat Yang Berdosa Yang Ditolak Oleh Allah Ini Orang Yang Berdosa Kemudian Terjadi Lahir Baru Pada Waktu Kita Terima Krisus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pada Saat Itu Terjadi Perubahan Kodrat Dan Ini Adalah Anugrah Allah Kalau Bisa Ditayangkan Boleh Dalam 2 Petrus 1 Ini Terjadi Perubahan Kodrat Yang Luar Biasa Hanya Kodrat Ilahi Yang Diterima Oleh Allah Kodrat Manusia Tidak Bisa Diterima Oleh Allah Hanya Setelah Lahir Baru Kita Diubahkan Kodrat Hakikat Kita Diubahkan Kodrat Ilahi Dan Disini Kita Bisa Mengerjakan Keselamatan Kita Ini Bagian Kita Kita Bisa Bekerja Disini Dalam Satu Petrus Berapa Pak? Satu Petrus Sebentar Ya Satu Petrus Eh Dua Petrus Satu N4 Dua Petrus Satu N4 Bisa Ditayangkan Yang Utama Adalah Kata Kodrat Ilahi Itu Ya Dengan Jalan Itu Ia Telah Menganugrahkan Jadi Ini Adalah Anugrah Bukan Hasil Kerja Kita Kita Janji-janji Yang beragia Yang sangat Besar Supaya Olehnya Kamu Boleh Mengambil Bagian Dalam Kodrat Ilahi Kita Diberi Kodrat Ilahi Dan Luput Dari Hawan Nasuh Dunia Yang Membinasakan Jadi Tadinya Itu Kita Kodrat Manusiawi Yang Ditolak Oleh Allah Ini Tidak Bisa Diperkenan Oleh Allah Tapi Pada Waktu Lahir Baru Kita Menerima Kodrat Ilahi Dari Sejak Saat Ini Kodrat Ilahi Dan Kita Bisa Berusaha Disini Kita Bisa Mengerjakan Keselamatan Kita Disininya Nah Masih Bisa Berdosa Enggak Masih Bisa Berdosa Masih Bisa Ditolak Oleh Allah Bisa Kapan Itu Terjadinya Pada Waktu Kita Hidup Melang Melawan Allah Melanggar Kehendaknya Ini Yang Sebabnya Ini Sebabnya Dan Pada Saat Terakhir Walaupun Kita Gedor Pintu Gerbang Sorgawi Allah Mengatakan Aku Tidak Mengenal Kamu Hai Kamu Pembuat Kejahatan Jadi Ini Yang Menyebabkan Kita Hati-hati Sekarang Kita Hidupnya Disini Kita Sudah Lahir Baru Semuanya Yang Hadir Pada Pagi Hari Sudah Lahir Baru Sudah Terima Kresil Sebagai Tuhan Selamat Sekarang Kita Harus Hidup Sesuai Dengan Kodrat Ilahi Kita Jangan Melawan Allah Kita Sedih Mendengarkan Banyak Pendeta Pendeta Gede Pendeta Pendeta Besar Jadi Jatuh Semua Sampai Mereka Itu Tidak Bisa Diterima Oleh Allah Juga Sampai Seperti Dalam Hati Setuju Itu Aku Tidak Kenal Kamu Waktu Mereka Gedor Pintu Gerbang Surga Mereka Teriak Tuhan Tuhan Jadi Orang Sudah Bertuhan Kristus Tuhan Tuhan Kami Sudah Melakukan Segala Hal Yang Saya Tidak Bisa Melakukan Mengusir Setan Menyembuhkan Dan Segalanya Tapi Tetap Mereka Saat Terakhir Ditolak Oleh Tuhan Sendiri Aku Tidak Mengenal Kamu Hai Kamu Pembuat Kejahatan Jadi Ini Yang Harus Kita Sadari Sekarang Kita Melakukan Dalam Hidup Ini Sekarang Ini Ayo Kita Menjadi Intim Yang Banyak Digunakan Hamba Tuhan Adalah Menjadi Intim Dengan Tuhan Menjadi Akrab Sekali Dengan Allah Menjadi Mempunyai Keintiman Dengan Allah Nah Kalau Tadinya Itu Sebelumnya Ini Tidak Bisa Diterima Oleh Allah Karena Kodratnya Kodrat Manusiawi Yang Berdosa Sama Seperti Saya Sering Kasih Contoh Kalau Kita Lihat Misalkan Di Pendalaman Kalimantan Kita Lihat Banyak Babi Di Depan Mobil Kita Lari Lari Kalau Kita Tangkep Sekor Babi Kita Tangkep Walaupun Dia merontak Kita Tangkep Kita Bawa Masuk Kamar Madi Kita Cuci Kita Sikat Dengan Air Bersih Air Anget Begitu Kita Pakai Sabun Lux Sampai Bersih Sekali Kemudian Kita Anduk Dengan Anduk Yang Putih Bersih Kita Kasih Minyak Wangi Kita Kasih Pita Lalu Kita Gendong Anak Babi Masuk Ke Kamar Tidur Di Tempat Tidur Yang Bersih Yang Spray Putih Semua Suka Dia Enggak Dia Sama Sekali Tidak Suka Dia Akan Merontak Kalau Kita Lupa Tutup Pintu Kamar Tidur Kita Dia Akan Keluar Lari 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 Kekubangan Lagi Lari Ketempat Kotor Lagi Kenapa Karena Dia Itu Babi Kodrat Kodrat Babi Tidak Bisa Tidak Tidak Tahan Tinggal Di Ranjang Duduk Di Sofa Yang Bersih Seperti Anak Anak Kita Tidak Bisa Harus Diubahkan Kotor Babi Itu Menjadi Kodrat Manusia Biar Dia Bisa Tahan Tidur Di Tempat Tidur Yang Bersih Nonton Televisi Duduk Manis Di Sofa Tapi Pada Waktu Sudah Nah Itu Terjadi Kapan Perubahan Kodrat Itu Waktu Kita Lahir Baru Kita Terima Kodrat Ilahi Dari Kodrat Manusia Diganti Semua Total Itu Bukan Pekerjaan Kita Itu Adalah Anugerah Kita Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Kita Hanya Terima Terima Kristus Bagi Tuhan Dan Jujur Selamat Nah Setelah Itu Baru Kita Bisa Bekerja Setelah Jadi Anak Ada Anak Yang Manis Ada Anak Yang Sering Peluk Mama Papanya Ada Anak Lontak Kepada Papa Mamanya Yang Kurang Ajar Kepada Papa Mamanya Saya Sebagai Seorang Kanselor Ada Seorang Anak Yang Sudah Dewasa Sudah Dewasa Ini Dia Marah Kepada Mamanya Mamanya Lagi Tengah Malam Tidur Dibangunkan Digoncang Goncang Tubuhnya Karena Dia Memang Seorang Anak Yang Sudah Kurang Ajar Kepada Mamanya Mamanya Yang Sudah Janda Tidak Bisa Berbuat Apa Hanya Bisa Digoncang Goncang Sama Anak Anak Apakah Perempuannya Juga Tidak Bisa Apa Itu Bisa Kita Lakukan Sekarang Ini Kita Sudah Kontrat Ilahi Kita Bisa Berontak Kita Masih Bisa Korupsi Makanya Pendeta Korupsi Punya Satu Jet Pribadi Sudah Disumbangkan Oleh Jumlahnya Masih Kurang Minta Jet Yang Kedua Minta Jet Yang Ketiga Kayanya Luar Biasa Masih Marah Masih Berdosa Pendeta Pendeta Besar Kok Masih Memperkosa Jemaatnya Pendeta Pendeta Besar Kok Masih LGBT Pendeta Pendeta Besar Kok Dibolehkan Tetap Kok Praktek Homoseksualnya Itu Terjadi Masih Terjadi Walaupun Sudah Kedrat Ilahi Tapi Kemudian Melawan Allah Menolak Allah Dan Akhirnya Seperti Matius 7 Dikatakan Aku Tidak Kenal Kamu Pergi Kamu Membuat Kejahatan Ditolak Dalam Pintu Kerajaan Surga Jadi Sekarang Ini Kita Bagian Ini Ayo Hidup Kita Yang Kudus Ayo Hidup Kita Yang Intim Dengan Allah Ayo Hidup Kita Tidak Tergoda Oleh Lima A Wanita Harta Tahta Kuasa Nama Jangan Itu Menjadi Kodaan Bagi Kita Kita Kalahkan Itu Dengan Kuasa Yang Allah Berikan Kepada Kita Tapi Kita Sekarang Sudah Kodrat Ilahi Sudah Manusia Sudah Bukan Babi Lagi Tapi Manusia Kita Masih Bisa Memberontak Kepada Allah Dan Jangan 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 Dilakukan Ini Hidup Kita Sekarang Ini Yang Harus Kita Jaga Baik Untuk Tetap Intim Dengan Allah Ini Sumbangan Saya Bagi Menutup Ringkasan Hidup Kita Sekarang Sudah Pak Pendeta Sudah Terima Kasih Ya Puji Tuhan Haleluya Tuhan Yesus Dasyat Hari Ini Luar Biasa Semua Waktu Yang Membatasi Kita Ya Mungkin Dari Sudara Semua Sudah Membatasi Kita Baik Sesuai Dengan Usul Dari Pak WP Pak Luzun Kita Bisa Bahas Tentang Satu Desa Unika 15 Sampai 17 Ini Tema Yang Luar Biasa Tentang Tengah Kata Mungkin Banyak Perspektif Dari Kita Yang Berbeda Tentang Hal Ini Kita Bisa Atur Waktu Selanjutnya Satu Waktu Yang Mungkin Bisa Panjang Bisa Bicara Dengan Relax Kita Akan Atur Lagi Kita Schedule Di Waktu Yang Lain Terima Kasih Semua CCM Dan Sahabat Anotasif Yang Sudah Hadir Di Zoom Meeting Pada Pagi Hari Ini Biarlah Semua Pembahasan Ini Boleh Menjadi Berkat Buat Kita Semua Dan Pastikan Bahwa Christ In Christ Sudah Di Dalam Kita Amen Mari Sudara Kita Akan Berdoa Bapak Kami Mengucap Syukur Kepadamu Tuhan Kalau Hari Ini Kami Boleh Diberkati Oleh Terima Mu Bahwa Christ Sudah Di Dalam Kami Kami Sudah Di Dalam Christ Kami Percaya Kuasa Ruh Kudus Yang Ada Di Dalam Kami Telah Menyatukan Kami Dan Akan Membangkitkan Kami Seperti Kebangkitan Kudus Melalui Kelahiran Baru Kelahiran Kembali Oleh Romu Yang Kudus Yang Membaharui Roh Dan Pikiran Kami Sehingga Kami Boleh Mengenal Christus Dengan Sempurna Karena Kami Tahu Kami Adalah Manusia Yang Berdosa Tanpa Christus Dalam Kami Tanpa Ruh Kudus Yang Membaharui Kami Membaharui Pikiran Kami Kami Tidak Mampu Tuhan Kami Percaya Ada Kodrat Ilahi Yang Engkau Berikan Anugerah Kepada Kami Bapak Bapak Mampukan Kami Hidup Dan Menghidupi Kodrat Ilahi Yang Engkau Berikan Kepada Kami Melalui Berbuah Menjadi Berkat Buat Banyak Kami Percaya Tuhan Bahwa Hidup Ini Bukan Kami Lagi Ketak Kristus Yang Ada Di Dalam Terima 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 Semua Yang Lain Kami Percaya Sisi M U Rapi Dengan Kuasa Rokudut Menjadi Berkat Buat Banyak Orang Untuk Membawa Banyak Orang Kepada Pengenalan Ketak Kristus Melalui Kuasa Daripada Rokudut Berterima Kasih Untuk Bapak Jonathan Krishna Bapak Pendekan Nathan Nail Ibu Lydia Yang Sudah Memberikan Satu Staten Juga Yang Sudah Menguatkan Kami Dan Juga Teman-teman Sahabat Anastasis Yang Sudah Hadir Urapi Kami Semua Dengan Kuasa Rokudut Buat Kami Semakin Mencintai Kebenaran Yang Hakiki Daripada Bapak Kami Mengucap Syukur Tuhan Biarlah Anastasis Ini Boleh Kau Pakai Untuk Kemuliaan Namamu Dan Waktu Yang Akan Datang Kami Boleh Belajar Filman Tuhan Lebih Lagi Biarlah Rokudut Menerahinya Bapak Kami Berdoa Tuhan CCM Dan Anastasis Boleh Sama-sama Untuk Membawa Banyak Orang Mengenal Kristus Kami Berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Kami Indonesia Tuhan Kami Berdoa Untuk Bapak Presiden Kami Jokowi Dodo Dan Waktu Presiden Mak Amin Berdoa Untuk Semua Menteri Menterinya Yang Berdoa Untuk Semua Pemerintahan Di Negara Indonesia Dari Yang Paling Tinggi Sampai Yang Paling Rendah Pilih Untuk Memajukan Bangsa Dan Negara Ini Kami Minta Kuasa Rokuduk Menutupi Bangsa Dan Bangsa Kami Dengan Kini Dari Padamu Bapak Supaya Kami Boleh Hidup Di Dalam Ketuatan Kuasa Tuhan Bapak Kami Berdoa Untuk Dunia Untuk Dunia Yang Aman Dunia Yang Kedamaian Tuhan Kami Minta Tuhan Kuasa Menguasai Pemimpin Pemimpin Tuhan Kami Berdoa Juga Bapak Tuhan Penuh Yang Jual Boleh Terjadi Di Indonesia Dan Juga Tuhan Kami Percaya Tuhan Ada Satu Keharapan Yang Kami Nantikan Kami Akan Bersatu Bersama Selamanya Di Dalam Terima Kasih Bapak Yang Baik Kami Serahkan Semua Kedalam Tangan Kasimu Anak Anak Muda Yang Ada Disini Kau Pake Dengan Kuat Kuasamu Tuhan Dari Muda Mereka Mengenal Kebenaran Firman Buat Mereka Terus Menjadi Orang Yang Berhikmat Menjadi Satu Generasi Penrobot Tuhan Dengan Rokudus Penuh Dengan Firman Tuhan Menjambilkan Generasi Ini Adalah Generasi Penrobot Generasi Yang Penuh Dengan Iman Bapak Kami Keluarga Kami Untuk Suami Suami Kami Untuk Istri Bersatu Hati Tuhan Untuk Hidup Di Dalam Terima Kasih Bapak Yang Baik Kami Serahkan Semua Ke Dalam Tangan Kak Dan Kami Ibadah Kami Hari Ini Tuhan Dan Kami Percaya Setiap Doa Kami Menyempurnakan Doa Kami Kami Kepada Doa Yang Paling Sempurna Yang Ajar Kepada Kami Doa Bapak Kami Mari Sama Sama Sudara Kita Doa Bapak Kami Yang Ada Di Surga Di Surga Dan Tuhan Beri Allah Kami Tuhan Kami 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 Sampai selama-lamanya Amin Silahkan menggunakan Mari Tuhan Yesus Biarlah Engkau sendiri Yang akan memberkati seluruh Hama Tuhan Cemaat yang Pada sore hari ini Dan hambamu hanya Untuk memberkatinya Dan biarlah Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih Marilah kita arahkan kepada Tuhan Kita arahkan Dan segerakan Selengahnya Tuhan Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan Buat kita sekalian yaitu Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati kau Dan melindungi kau Dan menyinari kau dengan wajahnya Dan memberi kau kasih karunia Dan menghadapkan wajahnya Dan memberi kau Damai sejahtera Haleluya Terima kasih Tuhan Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Kita semua yang percaya Sama-sama katakan Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Yesus Puji syukur Hanya bagi Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Puji syukur Hanya bagi Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Thank you Thank you Pak Nathaniel Terima kasih Pak Nathaniel Thank you Pak Erie Thank you Pak Penetakir See you next time Pak Erie Tunggu nama Tuhan Yes Terima kasih Selamat beraktifitas Terima kasih buat semuanya Dan kehadirannya ya Amin Terima kasih Have a blessed Salam Terima kasih Salam Salam Bye Bye